Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di tips tuber pemula Nah di video kali ini aku bakalan kasih tau cara membuat subtitle ya teman-teman Apa itu kak subtitle? Subtitle itu adalah bahasa secara otomatis berubah ke bahasa Inggris atau bahasa Cina, India, Arab ya teman-teman Dan yang lain-lainnya disini makanya kita wajib banget untuk mengisi subtitle Supaya video kita bisa juga ditonton oleh luar negeri ya teman-teman Walaupun kita membuatnya itu dengan bahasa Indonesia Tapi disana bisa diterjemahkan secara otomatis ke bahasa mereka gitu Nah disini aku sudah mencobanya beberapa video ya teman-teman sebelum-sebelumnya Itu sudah ada di analitik bahwa bahasa Inggris atau bahasa Inggris raya Bahasa Inggris raya itu sudah ada berapa persen ya teman-teman yang mereka tonton menggunakan bahasa Inggris Disini yang banyak ditonton di video aku ya teman-teman sesuai dengan pengalaman aku disini Kebanyakan sih bahasa Inggris bahasa Inggris raya dan bahasa Malaysia Disini sudah aku buat seperti itu dan Alhamdulillah videonya juga lumayan ya teman-teman ditonton oleh luar negeri Cina ya teman-teman Disitu sudah ada maka disini kalian wajib untuk mengisi subtitle di setiap video kalian Setiap kalian upload kalian bisa mengaturnya atau membuat menerjemahkan bahasa ke bahasa mereka Apalagi yang tentang tutorial ini menurut aku sangat bagus banget Kita lakukan untuk menggunakan subtitle Nah sebelum lanjut ke caranya buat kalian jangan lupa dukung terus channel aku Dengan cara like, komen, subscribe dan share video aku ke sosial media kalian punya Dan jangan lupa pula buat kalian tonton video ini sampai full durasi Supaya video kalian bisa direkomendasikan dan mendapatkan fitur jelajah yang tertinggi ya teman-teman Oke teman-teman disini aku gak berlama-lama kita langsung aja sus ke caranya Nah disini kita akan langsung ke tutorialnya Klik aplikasi Chrome Klik di penelusuran studio youtube.com Kita klik cari di pojok kanan bawah Kalau tampilannya sudah seperti ini Kita klik menu di samping kiri Yang ini ya teman-teman konten kita klik Nah sekarang aku mau setting subtitle video aku yang judulnya fungsi upload video dan seo di youtube Yang ini kita klik ya Berhubung karena judul, deskripsi, tag dan kata kunci sudah aku isi Disini sesuai dengan judul video aku Kita akan setting subtitle Kita klik di samping kanan Ini kita klik ada tulisan subtitle Kita klik ya Kalau sudah seperti ini kita klik selesai Di pojok kanan atas Kalau sudah seperti itu Langsung kita klik di samping kiri Yang tadi di samping kanan ya teman-teman Sekarang di samping kiri kita klik subtitle Jadi disini sama-sama subtitle Cuma kita klik dulu subtitle yang di sebelah kanan Kita klik selesai Berhubung disitu tadi aku Kata-katanya sudah pas Jadi aku klik aja selesai Tapi kalau kalian mau rubah Atau memang kata-katanya ada yang salah Dari ucapan kalian bisa kalian setting Tadi ya teman-teman Oke kita klik subtitle di samping kiri Yang nomor 2 ini ya teman-teman Nah disini Baru ada 2 bahasa ya teman-teman Bahasa Indonesia Otomatis dan bahasa videonya juga bahasa Indonesia Nah sekarang kita klik salin dan edit Di samping kanan yang ini ya Klik lanjutkan Nah disini bisa kalian baca-baca Kalau ada yang salah Tinggal kalian rubah aja ya teman-teman Disini yang berwarna merah Ada garis berwarna merah Itu kata-katanya salah ya teman-teman Aku mau rubah Dan di garis merah Di bawah itu juga ada yang salah ya Aku rubah lagi Di bawahnya juga ada yang salah Aku mau rubah juga Nah kita scroll ke bawah Ini Kita rubah juga ya teman-teman Yang garis berwarna merah Banyak yang salah ya Dari penulisan dan kata-kata aku Kita rubah ya teman-teman Bahasanya Yang ini thumbnail Yang ini ada lagi Apa nih ya Menggunakan SEO Tapi Tidak Di video kita percuma dong Kalau kita sudah Oport video Sudah menggunakan SEO Tapi Thumbnail ya teman-teman Saya ingat ini Tulisannya thumbnail Bukan timer Thumbnailnya Yang di bawah juga Pakai spasi ya teman-teman Thumbnailnya Oke Sekarang sudah tidak ada lagi Garis berwarna merah ya Kita klik Publikasikan Oke Kalau sudah selesai Dan tampilannya Seperti ini Disini ada tulisan Ada tulisan Tambahkan bahasa Kita klik ya Tambahkan bahasa Aku disini Mau Bahasa Inggris dulu ya Kita klik Lalu Tambahkan lagi Bahasa Klik lagi ya teman-teman Tambahkan bahasa Klik lagi Inggris Raya Karena disini Banyak digunakan Inggris Raya Dan bahasa Inggris Lalu disini Aku tambahkan lagi Bahasa Arab Lalu aku tambahkan lagi ya Bahasa apa aja Mau kalian tambahkan Caranya seperti itu ya teman-teman Disini tambahkan bahasa Hindi India Lanjut Lanjut ke bahasa Lanjut ke bahasa Turki Lanjut Jepang Lanjut lagi ya Terserah kalian Mau bahasa apa Italia Jawa ya teman-teman Kepencet Tidak masalah Ke bahasa Italia Karena disini Saya buat Untuk contoh saja Jadi Bahasanya itu Ada beberapa Tapi kalau kalian Mau buat Banyak bahasa Caranya yang seperti ini Teman-teman Kalau sudah kalian Tambahkan bahasa Kita klik Di samping kanan Itu ada tulisan Subtitle Dan ada tulisan Tambahkan Kita klik ya Klik terjemahkan Otomatis Lalu klik Publikasikan Nah disini Ada tulisannya Otomatis ya Teman-teman Caranya sama Seperti yang di atas itu Kita klik lagi Tambahkan Klik terjemahan Klik terjemahan Otomatis Klik publikasikan Klik lagi Tambahkan Klik terjemahkan Otomatis Dan klik Publikasikan Itu Sampai Butul-butul Ke bawah Caranya sama ya Teman-teman Tambahkan ya Sama Seperti yang di atas Kita klik Tambahkan Lagi Terjemahkan Otomatis Klik Publikasikan Lanjut Ya Lanjut Dua lagi Satu lagi Ya teman-teman Terakhir Terjemahkan Otomatis Publikasikan Nah Kalau sudah selesai Semuanya Kalian atur Setting Bahasa Atau subtitle Video kita Jadi kalau Teman-teman kita Yang dari luar negeri Itu bisa Paham Apa isi Video kita Dengan melihat Kata-kata Yang diterjemahkan Secara otomatis Walaupun Yang kita ucapkan Itu beda Dengan Kalimatnya Jadi mereka itu Melihat Kalimat Yang tertulis Gitu ya teman-teman Secara otomatis Di bahasa mereka Oke teman-teman Inilah caranya Semoga bermanfaat ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah simak video ini Sampai habis Jangan lupa Dukung terus channel aku Dengan cara Like, comment, subscribe Dan share video aku Ke sosial media yang kalian punya Dan buat kalian Yang mau bertanya Silahkan komen di bawah Ya teman-teman Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Terima kasih Sudah simak video ini Sampai habis Dan buat kalian Jangan lupa Dukung terus channel aku Dengan cara Like, comment, subscribe Dan share video aku Ke sosial media kalian punya Dan buat kalian Yang pengen bertanya Silahkan komen di bawah Nanti insya Allah Bakalan aku Buat videonya Ya teman-teman Oke semoga bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati